Sebelum saya bahas videonya, langkah baiknya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya Jadi pilih pakai piringan cakram standar atau cakram lebar, simak baik-baik ya Jadi piringan cakram lebar dan super lebar atau variasi ya Keunggulan pertamanya adalah model elegan, enak dipandang mata teman-teman Yang kedua pengereman lebih pakem, udah itu aja sih, gak ada yang lebih lagi Ya kekurangannya ini yang paling banyak ya Yang pertama tidak sesuai dengan kapasitas motor Kedua tidak sesuai dengan kecepatan laju motor Ketiga kampas rem jadi sangat boros teman-teman Gampat pakem tapi tidak stabil saat pengereman Kelima tingkat keselamatan kurang Kenan ribet harus buat bracket lagi ya Ketujuh tidak sesuai dengan perhitungan pabrikan Kedelapan lebih cepat overhead Jadi pertinyi ini apakah perlu atau tidak perlu Modifikasi perangkat pengereman memang menjadi salah satu tren di dunia sepeda motor Jadi kurang lebihnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya Terima kasih semua